Nah ini saya akan tunjukkan cara ngetes kesehatan school vision baru Coba perhatikan di sopet e-proc ini yang teratas adalah lubang yang silangan seperti ini lubang nomor satu dan tiga ini dari yang terlihat Coba perhatikan ini dan motor dikasih daya hidup dari aki dan jangan lupa bahwa aku kita taruh ke AC yang 250 pot ini 150 ini ini tanda kalau school dalam keadaan baik sampai 150 ini bukan kalau aku dengan dari vision baru ini bagus yang perlu diperhatikan ada kalau lubang soket ini adalah langsung dari kiprok eh dari school karena school yang ada di vision ini adalah full web motor ini kalau tidak memakai aki tidak bisa hidup beda dengan vision lama ini hadapan lagi menunjukkan perasaan yang terlihat tetap sama vision yang baru ini full web yang lama adalah tiga pas maka ampere yang lama lebih besar dari itu tidak pakai api pun bisa hidup vision yang lama dan ini kalau dipasang ke kiproknya maka akan naik dalam keadaan stasioner itu tanda kalau kiprok bagus juga kalau tidak naik dikebar maka naiknya bertahap itu tanda kalau kiproknya vision dalam keadaan bagus tidak rusak maka aki tidak akan terisi tinggal apinya aja masih bagus atau tidak karena bisa nyambah ini mengandalkan aki untuk kestabilan kelistrikan yang tersalur di motornya inilah cara saya ngetes full vision baru ini dengan mencobot di soket di wibroknya dan ngetes kaki nomor satu dan tiga dengan lampu Pas diputus Terima kasih telah menonton video saya